Hai hai Pinat Gengs! Setiap harinya selalu ada orang keren yang kita lihat berseliwaran di internet ya guys. Bisa karena kreatifitasnya, kecepatan, atau skill yang mereka miliki. Siapa aja orang-orang keren tersebut? Yuk deh cekidot ke videonya! Mengunci handphone dengan kombinasi password adalah hal yang lumrah dilakukan oleh setiap orang ya guys. Kombinasi sandinya pun terdiri dari beberapa angka saja agar gak repot kalau mau membukanya. Namun, seorang pria yang menggunakan ponsel berwarna putih ini punya password pembuka layar handphone yang gokil banget nih guys. Lihat aja tuh videonya. Gimana? Kukil banget kan? Hihihi Kalau kamu penasaran dengan kombinasi lengkapnya? Nih, seorang netizen udah ngerangkum kalau-kalau kamu berniat menggunakannya. Hmm, tertarik mencobanya? Kita mungkin sering mendengar kisah narapidana kabur dari penjara ya guys. Walaupun banyak di antara mereka yang ditangkap kembali, tapi penting banget tau gimana napi ini bisa melarikan diri. Baru-baru ini sebuah video viral tentang cara meloloskan diri dari penjara tanpa merusak sel tahanan. Nah lho, gimana ceritanya? Hal ini membuat polisi di India shock saat mengetahui seorang napi kabur, tapi selnya gak rusak sama sekali. Ketika ditangkap kembali, ia menunjukkan tuh cara dirinya kabur dari jeruji penjara hanya dalam waktu 5 detik aja tuh guys. Wele-wele, gak nyangka banget kan cara kaburnya? Hihihi Keterbatasan seseorang ternyata gak menghambat dirinya untuk menjalankan aktivitas positif di kehidupan sehari-hari ya guys. Contohnya aja kayak pemuda inspiratif Evan Leilain. Meskipun punya kondisi kaki yang tak sempurna, tapi skillnya dalam menggunakan skateboard bikin terpukau banget deh. Liat aja ketika dirinya yang berada di kursi roda dengan kerennya mengendarai papan seluncur. Ia pun juga memamerkan beberapa trik yang luar biasa banget tuh. Wih, salut banget dia sama skill abangnya. Hihihi Loh kamu suka dengan balancing art, yaitu seni untuk menyusun benda secara seimbang? Kamu perlu kenalan dulu nih. Dengan salah satu talenta dari karya seni ini, yang skillnya udah next level banget nih guys. Pria dari China, yaitu Wang Yekun punya keahlian yang bikin kita berdecah kagum. Kamu bisa melihat ketika dirinya mampu membuat trik menyeimbangkan sembilan botol kaca dengan bantuan enam kunci Inggris seperti ini. Kalau itu belum cukup, menyeimbangkan meja beserta mesin jahit hanya dengan bertopang pada tiga botol kaca. Pasti rasanya gak masuk akal banget kan guys? Tapi dia berhasil melakukannya. Wih, respect banget deh sama skillnya. Hihihi Kegiatan merias wajah dengan berbagai warna dan gambar udah jadi trend yang banyak diikuti oleh sebagian orang ya. Hasilnya juga oke-oke banget tuh. Salah satu artis yang menggeluti kegiatan ini adalah pria bernama Luca Luce. Dia jadi salah satu yang paling fenomenal dalam trend ini karena skill riasanya yang mengambil tema tiga dimensi guys. Sehingga hasil karyanya itu terlihat sangat realistis. Kalian bisa lihat bagaimana hasil karyanya bikin otak kita berhenti sejenak juga ya. Hihihi Kalau kita biasanya melihat karya seni tiga dimensi yang diukir dari kayu atau terbuat dari tanah liat, beda banget nih genks dengan karya seni tiga dimensi yang dibuat oleh Salafat Vidai ini. Ia membuat berbagai ukiran seni dengan media pensil yang ukurannya super kecil banget tuh. Hasil karyanya ini semakin dicintai karena ia dengan senang hati membagikan ukirannya mulai dari karakter fantasi, hewan, bangunan ikonik, atau tokoh publik seperti Donald Trump. Wih, emang kece-kece banget ya guys karyanya. Nah genks, itu tadi beberapa informasi yang dapat TSP bagikan kepada kamu semua ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya